Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Luktamad ya Di video ini kita akan belajar yaitu menentukan nilai modus dari suatu histogram Simak terus sampai selesai ya Kita mulai dari sekarang Sekarang kita menentukan nilai modus Caranya adalah kita tulis dulu rumusnya ya Modus itu rumusnya Modus adalah Tb ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali P Nah ini Langkah pertama carilah batang yang paling tinggi Otomatisnya disini ini batang paling tinggi disini Berarti ini adalah kelas modusnya Karena ini adalah ke batang yang paling tinggi Setelah itu kita lihat ternyata frekuensinya disini 9 Berarti ini 9 Kemudian sini frekuensinya adalah 6 Ini juga 6 Nah Langkah berikutnya kita cari Tb Tb adalah tepi bawah ini Berarti Tb Sama dengan 24 dikurangi 0,5 Ketemu 23,5 Setelah itu kita cari D1 D1 adalah selisihnya Nah 9 ke 6 disini namanya D1 Berarti 9 kurangi 6 Sama dengan 3 Kemudian D2 Dengan sesudahnya Ini D2 Berarti 9 kurangi 6 juga Hasilnya adalah 3 Panjang kelas Panjang kelas adalah 24 sampai 26 24, 25, 26 Berarti ada 3 Data sudah lengkap Tinggal kita masukkan disini Tb nya adalah 23,5 D1 nya adalah 3 D2 nya juga 3 Dikali dengan 3 Berarti 23,5 Ditambah 9 dibagi 6 23,5 Yaitu 1,5 Sehingga kita Tinggal kita jumlah saja Sehingga hasilnya adalah 25,00 Nah gitu Oke Tekniknya adalah Kalian pilih Batang yang paling tinggi Itu mesti sebagai modus Karena modus adalah data yang paling sering muncul D1 dikurangi depannya D2 kurangi belakangnya Sehingga akan ketemu 9 kurangi 6 Kurangi sama dengan 3 9 kurangi 6 Sama dengan 3 Karena kebetulan sama Tapi tidak semuanya Nanti datanya sama loh ya Jadi tergantung soalnya Sehingga akan ketemu seperti ini Dari 3 Dari mana? Dari panjang kelas 24 sampai 26 Gitu ya Kalau belum paham Silahkan ulangi lagi video ini Atau silahkan tulis di komentar ya Biar nanti lebih paham Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!